Pendekar penyebar maut jelit 44 tamat. Dan pertempuran itu menjadi semakin kejam dan ganas tak kalah orang-orang seperti siang hao nio nio, siang kean siang kun dan para pengawal mereka ikut pula terjun dalam kancah perebutan harta karun tersebut. Korban pun segera berjatuhan. Darah segera mengalir membasai lantai pendapa yang licih itu. Keh simsiau hiap sudah tidak bisa mencegah orang-orang itu lagi. Pendekar itu bersama-sama teman dan pengikutnya segera terdesak ke pinggir menjauhi kursi emas itu sementara orang-orang yang telah kalap tersebut sudah mencapai kursi emas dan saling memperebutkannya. Kraak. Dengan suara keras kursi itu patah dan tercabik-cabik menjadi beberapa bagian kecil-kecil. Dan bagian-bagian yang kecil itu pun lalu rebutan pula di antara mereka. Saudara Kwee, marilah kita tinggalkan pendapa ini. Sudah amat sulit untuk mengatasi orang-orang kalap itu. Mereka tidak akan mau berhenti sebelum mereka berhasil atau mati. So Tianhai berbisik di telinga keh simsiau hiap. Tapi, keh simsiau hiap masih ragu-ragu. Koko Hotpek Lian berdesah pula seraya memegang lengan kekasihnya. Saudara So memang benar. Kita tak perlu melibatkan diri dengan mereka. Biarlah mereka saling berebut sisa emas itu. Marilah kita semua keluar. Tapi emas itu hendak kugunakan untuk membangun tanggul sungai di hulu sungai Waiho. Belum juga pendekar itu menyelesaikan perkataannya, tiba-tiba siangin datang tergopoh-gopoh mendekati mereka. 7. Pulau ini sudah diketung oleh pasukan kerajaan di bawah pimpinan Gui Goan SWE. Ratusan buah perahu telah berlabuh di seluruh pantai pulau ini. Katanya mereka hendak menangkap seorang bekas putra mahkota Chin yang ikut menyusup di antara tamu-tamu kita, gadis itu melapor. Heh. Bekas putra mahkota Chin ke Sim Siow Hiap berseru kaget, lalu menoleh ke tempat di mana Siang Hao Nio Nio dan rombongannya tadi berada. Tapi sulit sekai menemukan mereka. Tempat itu telah menjadi ajang pertempuran dasyat untuk memperebutkan potongan-potongan kursi emas itu. Baiklah. Mari kita semua keluar menemui Gui Goan SWE. Akhirnya Ke Sim Siow Hiap berkata. Kemudian pemilik pulau mengtu itu mendahului keluar, diikuti oleh para pembantunya dan sahabat-sahabatnya. Hong Gi Hiap Soe Tian Hai menempatkan dirinya di barisan paling belakang bersama Chu Bu E. Hong dan Soe Lian Chu. Pendekar sakti itu tampak tenang sekali dan tidak tergesa-gesa. Sambil melangkah, beberapa kali pendekar sakti itu menangkis atau meruntuhkan senjata atau MG yang meluncur ke arah rombongannya. Atau kadang-kadang pendekar sakti itu sengaja memperlihatkan kesaktiannya dengan membiarkan saja MG dan senjata itu mengenai tubuhnya. Benarlah. Di tepian pantai yang berpasir lembut itu telah berbaris ribuan prajurit kerajaan, lengkap dengan senjata dan panji-panji mereka. Di dalam keremangan sinar bintang di langit, barisan itu bagaikan pagar manusia yang mengelilingi pulau Mengcu. Kedatangan ke Sim Siow Hiap dan rombongannya segera disambut oleh beberapa orang perwira dan prajurit pengawal. Seorang perwira setengah umur bersama dua prajurit pengawalnya, maju ke depan menghentikan langkah mereka. Berhenti. Siapakah kalian perwira itu membentak? Ke Sim Siow Hiap menyuruh rombongannya berhenti, lalu ia maju pula ke depan. Siaw Te Ke Sim Siow Hiap, pemilik pulau ini. Siapakah Chiang Kun ini? Dan mengapa malam-malam begini berkunjung kemari? Apakah ada sesuatu urusan penting yang tidak bisa ditunda-tunda lagi? Perwira setengah umur itu kelihatan terperanjat. Oh! Ke Sim Siow Hiap rupanya. Maaf. Maaf. Perwira itu tiba-tiba menjura. Lalu sambil menoleh ke arah prajuritnya perwira itu berbisik, lekas kalian melapor kepada Gui Goan SWE, bahwa Ke Sim Siow Hiap telah keluar menemui kita. Baik, Chiang Kun kedua prajurit tersebut memberi hormat, lalu berlari pergi. Ah, sekali lagi kami semua minta maaf kepada Siow Hiap, karena kami telah mengejutkan Siow Hiap dan seluruh isi pulau ini. Biarlah nanti Gui Goan SWE sendiri yang memberi penjelasan kepada Siow Hiap, kenapa secara mendadak kami berkunjung ke pulau ini, sambil menantikan kedatangan jenderalnya. Perwira itu berkata lagi, oh, jadi kedatangan Chiang Kun dan para prajurit ini bersama-sama dengan Gui Goan SWE. Bagus! Bagus! Memang sudah lama Siow T. tidak pernah berjumpa dengan Gui Goan SWE. Sungguh kebetulan sekali kalau begitu. Tidak lama kemudian Gui Goan SWE datang dengan kodanya. Meskipun sudah tua jenderal itu belum juga kehilangan ketangkasannya. Belum juga kudanya berhenti, jenderal itu telah melompat turun dengan lincahnya. Hei! Siow Hiap! Apa khabar begitu tiba jenderal tua itu segera memeluk dan menepuk-nepuk bunggung kesim Siow Hiap? Sudah lama kita tak bertemu. Kita bertemu yang terakhir kali, kalau tak salah, di Kota Raja, yaitu ketika Hang Siang berkenan memberi tanda penghargaan kepada Siow Hiap itu, bukan? Hahaha benar. Benar. Kesim Siow Hiap tersenyum juga melihat kehangatan Gui Goan SWE itu. Ah! Goan SWE! Siow T. justru merasa kikuk dan malu kalau teringat peristiwa itu. Tidak seharusnya Siow T. memperoleh penghargaan yang begitu tingginya dari Hang Siang, Siow T. cuma berdiri saja di belakang tembok, orang lainlah yang melaksanakannya, pendekar itu merendahkan diri. Hei, kenapa begitu? Justru itulah yang penting. Tanpa Siow Hiap yang mengatur dan memimpin mereka, apa yang dapat mereka hasilkan? Lihatlah para prajurit kerajaan ini. Tanpa perwira dan pimpinan yang pandai, mereka tak ubahnya seperti penyamun yang tercerai berai. Ah! Benarkah Sim Siow Hiap pura-pura kaget? Semula Siow T. memang mengira ada perampok yang datang untuk menghancurkan tempat kediamanku ini. Eh! Tak tahunya. Goan SWE yang datang. Maaf, Siow T. terlambat menyambutnya. Wah! Siow Hiap menyindir kami, Gui Goan SWE tertawa. Lalu katanya lagi dan kini dengan suara bersungguh-sungguh. Siow Hiap. Kedatangan kami ini memang sangat mendadak sekali, sehingga kami tidak sempat lagi memberi kabar kepada Siow Hiap. Soalnya di dalam penyelidikan kami, kami memperoleh petunjuk bahwa bekas putra mahkota Chin yang lari bersembunyi di pegunungan Kunlung itu, malam ini telah berlayar ke pulau Mengcu bersama-sama para pembantunya. Malahan di antara mereka itu terdapat pula Siang Kuan Chiang Kun dan para perwiranya, yaitu para perwira kerajaan yang membangkang dan memerontak di kota Sin yang beberapa hari yang lalu. HMM, benarkah berita yang kami dengar itu, Siow Hiap? Kehsim Siow Hiap memang tak bermaksud untuk menutup-nutupi peristiwa yang terjadi di tempat kediamannya itu. Oleh karena itu ia lantas bercerita apa adanya dan apa yang kini sedang berlangsung di pendapat utamanya. Siow Ti tak hendak menghalang-halangi niat Goan SWE untuk menangkap bekas putra mahkota itu. Tapi sebelumnya Siow Ti hendak memohon kemurahan hati Goan SWE, yaitu agar Goan SWE mau melindungi pulau dan isinya ini dari kewancuran. Sebab, hanya Pulau Sunyi inilah satu-satunya tempat Siow Ti berlindung selama ini. Dan selain itu, Siow Ti juga hendak memberi sedikit peringatan kepada Goan SWE, yaitu agar Goan SWE berhati-hati menghadapi bekas putra mahkota Sin itu, karena di antara mereka itu terdapat pula. Hiap lociampua, beng lociampua dan siang hao nio nio, pendekar itu berkata halus. Ahaha, terima kasih Siow Hiap. Kami memang tak bermaksud untuk merusak tempat kediaman Siow Hiap ini. Oleh karena itu kami akan bertanggung jawab penuh atas segala kerusakan akibat pertempuran kami nanti. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas peringatan Siow Hiap tadi. Kami memang telah mengetahui pula akan beradanya ketiga tokoh besar itu di samping bekas putra mahkota Sin itu. Oleh karenanya kami juga telah mempersiapkan pula beberapa orang anggota SACAP MIWI untuk menghadapi mereka. Tanda petik. Syukurlah kalau Goan SWE telah tahu. HMM kalau. Begitu kami akan menghindar dari pulau ini untuk sementara waktu. Siow T serahkan seluruh pulau ini kepada Goan SWE dan, eh, benar. Siow T belum memperkenalkan para sahabat baikku ini. Mereka adalah. Tanda petik. Ah, sudahlah. Kami sudah mengenal mereka semua. Siow Hiap boleh membawa mereka keluar pulau ini. Bukankah mereka ini Hanggi Hiap So Tian Hai dan sahabat-sahabatnya yang terkenal itu? Apalagi di sini ada Nona Hoppek Lian pula, mana kami berani mencurigai mereka? Hahaha. Goi Goan SWE cepat memotong. Terima kasih kalau begitu. Tanda petik. Demikianlah, rombongan kesim Siow Hiap itu lalu pergi ke pantai dan meninggalkan pulau itu dengan naik perahu. Karena sudah mendapatkan perintah dari Goi Goan SWE, maka tak seorang pun dari ribuan prajurit itu yang menghalangi kepergian mereka. Para prajurit itu justru membantu mempersiapkan perahu mereka dan mendorongnya ke laut. Beberapa saat lamanya kesim Siow Hiap tetap memandangi pulau mengtu yang mereka tinggalkan. Ada sedikit keharuan di hati pendekar itu, seolah-olah pendekar itu telah merasa bahwa ia takkan kembali lagi ke sana. Pendekar. Itu baru tersenyum kembali tatkalapet Lian menyentuh lengannya. Koko, apakah yang sedang kau pikirkan gadis itu bertanya perlahan? Kesim Siow Hiap menatap wajah kekasihnya itu dengan mesra, lalu menggelengkan kepalanya. Tidak ada yang kupikirkan, moi-moi. Aku hanya merasa agak terharu, karena pulau itu pernah menjadi tempatku mengenang dan memikirkankah selama delapan tahun lebih. Tanda petik. Ah, kau ini hoppek Lian pura-pura mengomel seraya mencubit lengan kesim Siow Hiap. Itu kan salahmu sendiri. Mengapa kau tak mau berusaha mencari aku selama ini? Bukankah semuanya akan lekas menjadi beres kalau kau bisa bertemu dengan aku? Hei, hei, bagaimana aku berani menemuimu kalau di saat perpisahan kita dulu saja sikapmu demikian dinginnya terhadapku. Kasim Siow Hiap berbisik menggoda. Huh, siapa yang bersikap dingin kepadamu? Kaulah yang salah mengira. HMM, itulah kalau jejaka kurang pengalaman. Aku sebenarnya tidak bersikap dingin pada waktu itu, tapi, aku sedang bingung. Tahu tanda tanya hoppek Lian menjawab dengan mulut cemberut. Baiklah. Baiklah. Akulah yang saat itu tidak bisa melihat keadaan. Maafkanlah tanda seru. Kasim Siow Hiap mengalah. Hoppek Lian tersenyum sambil menatap wajah Kwee Tiong Li. Diam-diam gadis itu menjadi kasihan melihat bekas-bekas penderitaan di wajah kekasihnya itu. Koko, maafkanlah aku. Aku tidak bersungguh-sungguh. Aku cuma bergurau denganmu. Aku iah yang dulu bersalah kepadamu. Akulah kini yang seharusnya meminta maaf kepadamu. Koko, maukah kau memaafkan aku? Kwee Tiong Li atau Kasim Siow Hiap menundukkan kepalanya dan menatap wajah kekasihnya dengan mesra. Dan kemudian untuk beberapa saat lamanya mereka saling menatap tanpa berkedip. Kedua telapak tangan mereka saling remas satu sama lain. Mereka tampak berbahagia sekali, dan remasan jari jemari mereka itu seolah-olah merupakan sebuah ikrar, bahwa mereka berdua takkan ingin berpisah lagi selamanya. Ternyata kebahagiaan tersebut tidak hanya dirasakan oleh Kasim Siow Hiap dan Ho Pek Lian saja. Siang Nen dan gadis-gadis pembantu Kasim Siow Hiap lainnya, yang selama ini selalu melayani keperluan pendekar itu, ternyata juga kelihatan berbahagia pula menyaksikan kebahagiaan mereka. Meta para gadis itu saling melirik satu sama lain, untuk kemudian saling menyembunyikan senyum mereka di balik sapu tangan masing-masing. Begitu pula dengan para sahabat Kasim Siow Hiap yang lain. Kelihatannya saja mereka sibuk dengan urusan mereka sendiri-sendiri, padahal secara diam-diam meti mereka melirik dengan wajah gembira pula. Syukurlah, Tian telah mempertemukan mereka kembali kuas yok yang berbisik di telinga Ciu Seng Kun. Kau benar, kekasihku. Aku pun merasa gembira sekali. Melihat mereka. Dan perasaan gembiraku ini rasa-rasanya juga terdorong oleh perasaan bahagiaku. Melihat Ciu Buwe Hang telah mendapatkan kembali kebahagiaannya, Ciu Seng Kun mengangguk Aharu Seraya menatap punggung adiknya yang berdiri berjajar dengan So Tian Hai di anjungan perahu. Memang, Ciu Buwe Hang kelihatan berbahagia sekali malam itu. Wajahnya tampak cerah, bibir selalu tersenyum, sehingga wajahnya yang memang cantik luar biasa itu semakin tampak gilang-gemilang ditimpa sinar bintang di langit. Sebentar-sebentar gadis hayu itu melirik ke arah So Tian Hai, kekasihnya. Demikianlah, semuanya tampak bergembira dan berbahagia. Kalaupun ada yang tak bergembira, orang itu tak lain hanyalah So Lian Chu sendiri. Gadis remaja itu kelihatan termenung sendirian di pinggir perahu. Sambil bertelekan di pagar perahu gadis itu memandang air laut yang kehitam-hitaman di bawahnya. Sekali-sekali terdengar tarikan napasnya yang berat. Begitu banyaknya penumpang di dalam perahu besar berukuran 10 tombak itu, namun demikian gadis ini masih tetap merasakan kesepian juga. Dan bila sesekali terpandang wajah Kehsim Siaw Hiap, gadis itu lantas teringat pula akan wajah seorang pemuda tampan bertubuh jangkung yang selalu mengusik hatinya. Aku telah mengundangnya pula untuk datang ke pulau Mengcu hari ini. Apakah ia lupa bahwa hari ini adalah tanggal 5 yang telah kujanjikan itu? Apakah ia memang tak ingin datang untuk mewakili pihak Kim Lyong Tiaw Kiok seperti yang pernah dikatakannya dulu itu? A-a-a-a-a So Lian Chu berpikir dan berdesah berulang-ulang. Lalu gadis itu mencoba untuk menilai dan membaca perasaan hatinya sendiri. Adakah kepulangannya ke Mengcu kali ini benar-benar karena memenuhi panggilan dan karena ingin membantu Kehsim Siaw Hiap? Apakah kedatangannya kali ini bukan karena ingin bertemu Xin Yang Kun, dan untuk selanjutnya menguji kepandayan pemuda yang secara diam-diam telah menarik hatinya itu? Selanjutnya So Lian Chu mencoba pula untuk melihat serta menilai sikapnya terhadap pemuda itu selama ini. Selama ini aku selalu acuh-ta'acuh dan dingin setiap kali bertemu atau berdekatan dengan dia. Kadang-kadang aku malah menunjukkan sikap tak suka dan benci kepadanya. Apakah sebenarnya yang menyebabkan semua itu? Benarkah aku ini tak suka dan benci kepadanya? Bukankah sebenarnya aku tak mempunyai alasan untuk membencinya? Bukankah dia pemuda yang baik dan tak pernah berbuat jelek terhadapku? Lalu apa sebabnya aku lantas membencinya? Oh rasa! Rasanya semua itu hanya satu jawabannya, yaitu karena aku telah jatuh cinta kepadanya. HMM, benar! Semua itu karena hati kecilku telah tertarik kepada pemuda itu, padahal saat itu pikiranku sedang kalut memikirkan kesim siau hiap. Maka masuknya pemuda itu ke dalam pintu hatiku itu kuanggap sebagai godaan dan beban yang semakin memberatkan jiwaku. Oleh karena itu aku lantas menjadi uring-uringan tanpa sebab dan membencinya tanpa alasan, padahal semuanya itu bersumber pada rasa marah dan rasa benciku terhadap diriku sendiri, karena aku telah tertarik dan jatuh cinta kepadanya. Oh! Tanda petik! Tak terasa butir-butir air meti menetes dari sudut meti soh liancu. Gadis itu menjadi kaget sendiri, dan dengan tergesa-gesa lalu menghapusnya dengan sapu tangannya. Kemudian sambil berpura-pura mengusap rambutnya yang tergerai di tiup angin laut, gadis itu menatap jauh ke depan. Sedikit demi sedikit kegelapan yang menyelubungi udara di atas permukaan air laut itu kian sirna, dan kemudian diganti dengan sinar terang dari matahari yang mulai mengintip di balik cakrawala. Angin laut pun mulai tenang sehingga gelombang air pun tidak sebesar tadi. Oh haha, betapa hangatnya sinar matahari pagi Tiatung Lokai menarik napas raya menggeliatkan badannya ke kanan dan ke kiri. Ya, tapi, hei, lihat, ada perahu datang tiba-tiba Tiatung Hangkai menunjukkan jarinya ke depan. Semua orang yang ada di dalam perahu itu tersentak kaget. Mereka lantas memandang ke arah mana ketua. Perkumpulan Tiatung Kaipang daerah utara itu menunjukkan jarinya. Ah, benar. Perahu kecil dengan seorang penumpang. HMM, siapakah di Atsu Sengkun cepat menyahut pula? Wah, paling-paling juga seorang nelayan. Bukankah kita telah mendekati daratan Tiongkok Tiatung Lokai menjawab. Perahu yang datang itu tampak seperti sebuah kotak kayu kecil yang hanyut di tengah-tengah lautan. Dari kapal khasim siau hiap yang besar, perahu kecil itu kelihatan dengan jelas terombang ambing dan timbul penggelam dipermainkan ombak. HMM, begitu melihat kapal khasim siau hiap, orang yang berada di atas perahu kecil itu berteriak dan mendayung perahunya lebih giat lagi. Hei, siapakah dia? Hebat benar tenaga dalamnya Tiatung Hangkai bergumam seraya berdiri mendekati Tiatung Lokai. Entahlah. Kita nantikan saja dia. Sebentar saja perahu kecil itu telah datang, lalu dengan mahirnya orang itu memotong arus air yang diakibatkan oleh kapal khasim siau hiap, dan merapatkan perahunya dari arah belakang. Hei, siapa di atas orang itu mendongakan kepalanya dan berteriak kembali. Kehsim siau hiap dan sahabat-sahabatnya, berbondong-bondong menuju ke pagar kapal, sehingga kapal besar itu sedikit miring karenanya. Mereka segera menjenguk ke bawah untuk melihat siapa yang datang. Chin Yangkun semuanya berdesah kaget. Yangkun So Lian Chu yang masih tetap melekat di pagar perahu itu juga berdesah pula. Eh, 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 tiba-tiba Chin Yangkun berseru kaget pula. Ternyata pemuda itu juga tidak mengira sama sekali kalau hendak berjumpa dengan mereka di tempat itu. Pemuda itu hanya menduga bahwa kapal besar tersebut tentu datang dari Pulau Meng Tu. Dan maksudnya menghampiri kapal besar tersebut adalah untuk menanyakan keadaan di Pulau Meng Tu malam itu. Saudara Yangkun, kau akah itu? Marilah naikkah simsiau hiap berseru. Eh, anu, apakah, apakah So Tai Hiap ada di atas pula mendadak Chin Yangkun menjadi gugup ketika melihat wajah So Lian Chu di antara orang-orang di atas kapal besar itu. Aku ada di sini, Saudara Yang. Apakah kau mencari aku So Tianhai menyeruak maju dan menjengukkan kepalanya pula? Ya, ya. Ada sesuatu yang hendak Xiao Te sampaikan kepada Tai Hiap. Chin Yangkun cepat-cepat menjawab. Kalau begitu, naiklah So Tianhai mempersilahkan seraya melemparkan tali ke bawah. Terima kasih. Chin Yangkun menangkap tali tersebut, kemudian mengikatkan ujungnya di tiang perahunya. Setelah itu dengan ringan dan gesit pemuda itu melompat ke atas kapal ke simsiau hiap. Dan ke simsiau hiap sendiri bersama kawan-kawannya segera mundur pula untuk memberikan tempat. Begitu menginjakan kakinya di atas kapal Chin Yangka Nen lantas menjurah ke sekelilingnya. Maafkanlah Xiao Te kalau Xiao Te mengganggu cuy sekalian, pemuda itu berseru perlahan. Lalu katanya lagi seraya menghadap ke arah ke simsiau hiap. Xiao Hiap, sebenarnya Xiao Te hendak berkunjung ke Mengtu untuk menemui So Tai Hiap. Tapi sungguh kebetulan sekali Xiao Te sudah bisa menjumpainya di sini. Eh, anu, bolahkah Xiao Te menjumpainya sekarang? Ke simsiau hiap mengerutkan keningnya. Sebenarnya pendekar dari Mengtu itu agak curiga terhadap Chin Yangkun, apalagi bila melihat baju dan celana Chin Yangkun yang bernoda darah itu. Namun karena pemuda itu berkehendak untuk bertemu dengan Xiao Tian Hai, pendekar itu tak bisa menolak atau menghalang-halanginya. Siapa tahu mereka berdua mempunyai urusan pribadi? Dan siapa tahu pula mereka hendak berbicara tentang So Lian Chu? Oleh karena itu ke simsiau hiap segera mengajak kawan-kawannya yang lain untuk menyingkir. Oh, silakan. Tapi, nanti aku juga ingin berbicara sebentar dengan saudara yang, yaitu tentang dendam. Saudara yang tempoh hari. Ah, benar. Ke simsiau hiap, maafkanlah Xiao Te. Xiao Te telah menemukan pelaku pembantaian itu, dan Xiao Te telah membalasnya. HMM maafkanlah. Kekurang ajaranku beberapa hari yang lalu, Xiao Te benar-benar ceroboh telah menduga yang tidak-tidak terhadap Xiao Hiap. Chin Yangkun buru-buru memotong perkataan Kasim Xiao Hiap. Hei. Jadi. Saudara yang telah dapat menemukan orang itu. Oh, siapakah dia Kasim Xiao Hiap berseru kaget. Mendadak wajah Chin Yangkun berubah. Sinar kekecewaan kembali memancar dari sorot matanya. Orang itu adalah. Hek Eng Chu. Dan. Tanganku. Tanganku telah membunuhnya. Pemuda itu menjawab dengan suara hampa dan tak bergairah. Seolah-olah pemuda itu justru menjadi kecewa dan menyesal telah dapat membalaskan dendam keluarganya. Tentu saja perubahan sikap dan wajah pemuda itu tak luput dari perhatian Kasim Xiao Hiap dan kawan-kawannya. Hei Eng Chu. Jadi orang itu adalah Hei Eng Chu yang sangat terkenal itu. Dan orang itu telah mati di tangan saudara yang Kasim Xiao Hiap berseru seakan-akan tak percaya. Demikian pula dengan orang-orang yang berada di atas kapal besar itu. Kata-kata yang diucapkan oleh Chin Yang Kun itu seperti geledek di telinga mereka, dan tak seorang pun dari mereka yang percaya pada ucapan pemuda itu. Hei Eng Chu adalah tokoh besar yang berkepandaian amat tinggi, dan mungkin justru lebih tinggi daripada Kasim Xiao Hiap sendiri. Oleh karena itu sungguh mustahil kalau pemuda itu bisa membunuhnya. Tapi Chin Yang Kun tak peduli dengan keraguan-keraguan orang di sekelilingnya. Dengan acuh tak acuh pemuda itu membuka buntalan yang dibawanya. Justru kedatangan Xiao Ti ini juga ada hubungannya dengan orang itu. Karena sebelum menghembuskan napasnya yang penghabisan, Hei Eng Chu telah minta tolong kepada Xiao Ti untuk mengembalikan benda-benda pusaka peninggalan Bit Boong ini kepada Hang Gi Hiap So Tian Hai. Oh 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 ha! Tiba-tiba semuanya melangkah mundur begitu melihat benda-benda mengerikan yang telah memakan banyak korban. Itu. Hanya Xiao Tian Hai saja yang tidak beranjak dari tempatnya. Dengan wajah tegang pendekar sakti mengawasi Chin Yang Kun. Kau, kau telah membinasakan iblis keji itu? Kau tidak berbohong? Chin Yang Kun menggeleng lemah. Xiao Ti tidak berbohong. Xiao Ti memang benar-benar telah membunuhnya. Tapi, tapi, ahaha, sudahlah. Biarkanlah Xiao Ti pergi sekarang, Chin Yang Kun menjawab iemah lalu melangkah kembali ke pinggir kapal. Dan ketika melewati Xiao Lian Chu pemuda itu tampak tersipu-sipu sedih. Maafkanlah aku, nona Xiao. Katanya lirih. Lalu pemuda itu meloncat kembali ke dalam perahunya. Sekali lagi ia menoleh ke atas, kemudian mengayuh perahunya cepat-cepat pergi dari tempat itu. Sungguh berbeda sekali sikapnya sekarang dengan ketika ia datang tadi. Semua kejadian itu berlangsung dengan cepat dan tidak terduga sama sekali. Semuanya masih tertegun di tempat masing-masing. Dan begitu mereka tersadar kembali, Chin Yang Kun telah berlayar jauh meninggalkan kapal mereka, pemuda itu kembali menuju ke daratan Tiongkok lagi. Yang Kun, tunggu uutanda seru tiba-tiba mereka dikejutkan lagi dengan adanya jeritan Xiao Lian Chu. Dan sebelum semuanya sadar apa yang telah terjadi, Xiao Lian Chu telah mengambil sebuah perahu kecil yang terikat di atas buritan, dan melemparkannya ke dalam air. Gadis itu segera meloncat ke bawah, lalu mendayung perahu kecil itu kuat-kuat untuk mengejar perahu Chin Yang Kun. Nona Xiao Gah Sim Xiao Hiap memanggil. Lian Chu, Xiao Tian Hai, dan Xiao Wei Eh Hang berteriak pula. A-a-a-gah yang lain berdesah kaget dan bingung. Tapi gadis itu telah jauh meninggalkan kapal mereka. Dan demikian pula halnya dengan perahu Chin Yang Kun. Sebentar saja perahu mereka telah hilang di balik gelombang air laut yang tinggi. Oh, hai ko. Bagaimana dengan Lian Chu nanti Xiao Wei Eh Hang mengeluh? Xiao Tian Hai menghela nafas panjang. Sudahlah, dia bukan anak kecil lagi. Biarlah ia menemukan jalannya sendiri. Tapi-tapi aku kurang begitu percaya kepada pemuda. Itu. Sikapnya amat aneh dan mengkhawatirkan. Aku takut jangan-jangan Xiao Lian Chu nanti. Ah, sudahlah. Sudahlah. Kau jangan berpikir yang bukan-bukan. Lebih baik kita berdoa saja untuk keselamatan Lian Chu. So Tian Hai berkata sambil memeluk pundak Chu Wei Eh Hang. Lalu pendekar sakti itu mengambil buntalan yang diberikan oleh Chin Yang Kun tadi. Keragu-raguannya tentang Chin Yang Kun seketika lenyap. Benda-benda itu memang benar-benar pusaka mendiang bit bohong yang diambil secara licik oleh Hak Eng Chu beberapa tahun yang lalu. Tampaknya pemuda itu memang tidak berbohong. Ini betul-betul pusaka bit bohong asli. Sungguh hebat sekali kepandaian pemuda itu. Baru sekarang ku dengar ilmu warisan bit bohong dikalahkan orang. So Tian Hai bergumam seperti kepada dirinya sendiri. Tapi, bukankah saudara So juga pernah mengalahkan duplikat bit bohong yang merajalillah di dunia Kang Ou pada sepuluh tahunan yang lalu Kasim Xiao? Hiap yang mendengar kata-kata So Tian Hai itu cepat-cepat memotong. So Tian Hai menoleh dan tersenyum kecut. Tidak. Bukan itu yang kumaksudkan. Bagi aku dan seluruh keluarga So, ilmu warisan bit bohong ini sudah bukan barang yang aneh dan asing lagi, karena di antara bit bohong dan kami sebenarnya masih sekeluarga. Apalagi duplikat bit bohong yang kubunuh itu juga masih terhitung adik seperguruanku sendiri. Berbeda dengan Hak Eng Chu itu. Dia terbunuh oleh seseorang yang tidak mempergunakan ilmu keluarga ku titik. Oleh karena itu tadi ku katakan bahwa baru sekarang ini ku ketemukan ilmu warisan bit bohong itu dikalahkan orang. A-a-a semuanya menarik napas panjang. Demikianlah, selagi semua orang membicarakan dirinya, ternyata Xin Yang Kun sendiri telah pergi jauh meninggalkan mereka. Perau kecil yang ditumpanginya itu meluncur cepat di bawah angin. Sesekali terlihat pemuda itu merentangkan lengannya dan menghirup udara pagi sebanyak-banyaknya. Keretakan dan kehancuran hatinya akibat kekecewaan hidup yang dihadapinya, membuat pemuda itu merasa segan untuk kembali lagi ke dunia ramai. Apalagi pemuda itu merasa sudah menyelesaikan semua tugas-tugas pokok yang diberikan oleh ayahnya. Hanya beberapa hal saja yang belum ia laksanakan. Itu pun karena sejak semula ia memang tak berhasrat untuk melakukannya, yaitu mencari cap kerajaan, menghimpun kekuatan dan merebut kembali kekuasaan Wang Sat-shin. Aku tak ingin menjadi kaisar. Apalagi untuk menjadi kaisar aku harus merebutnya dari tangan Liu. Liu Ah. Pemuda itu tak bisa melanjutkan keluannya. Pemuda itu lalu menatap kesekelilingnya. Dilihatnya ombak yang bergulung-gulung di sekitarnya. Dinikmatinya suara kecipak air yang menghantam badan perahunya. Lalu, dikaguminya pula gumpalan awan yang berarak-beraneka warna di atas langit yang membiru. Dan semuanya itu ternyata sangat melegakan serta terasa lapang di dalam dada pemuda itu. Ahaha, ternyata hidup bersama alam begini justru lebih nyaman dan membahagiakan daripada hidup bersama manusia yang tamak dan kotor hatinya. HMM, baiklah. Aku tinggal mempunyai satu tugas lagi, yaitu menabur Abu Nenek Hoa di samping makam kakek Pia Oliang. Setelah itu aku akan mencari pulau kecil di tengah lautan untuk mengasingkan diri, seperti halnya khasim siow hiap itu. Dengan demikian penyakitku yang membahayakan orang itu juga tidak akan menimbulkan korban yang lebih banyak lagi, Shin Yangkun kembali merenung. Wajahnya tertunduk lama sekali, seperti orang yang sedang sama di atau memusatkan pikirannya. Eh, tiba-tiba pemuda itu tersentak kaget dan wajahnya menjadi tegang luar biasa. Dalam ketermenungannya tadi mendadak berkelebat di angan-angan Shin Yangkun sejumlah kapal besar berisi prajurit berseragam saling bentrok satu sama lain. Dan tempat di mana pertempuran itu berlangsung rasa-rasanya hanya di depan perahunya saja. Namun secepat angan-angan itu datang, secepat itu pula ia pergi. Mendadak saja bayangan itu menghilang lagi dan diganti dengan bayangan yang lain, yaitu bayangan seorang kakek tua, berjenggot dan berambut putih panjang sampai di telapak kakinya. Kakek itu seperti sedang berayun-ayun di atas selembar daun teratai yang mengambang di atas permukaan air laut. Dan tubuh kakek itu tidak tertutup oleh pakaian atau kain selembar pun. Satu-satunya penutup tubuhnya hanyalah urayan rambutnya yang luar biasa panjangnya itu. Tapi ketika Shin Yangkun telah tersadar kembali, ia tak melihat siapapun di sekitarnya. Yang ada tetap hanya gelombang air laut yang bergulung-gulung dan percikan air yang membasai lantai perahunya. Ah, lagi-lagi pikiranku telah dibajak oleh ilmu Lincui Sui Hoat yang tak sengaja ku pelajari itu. HMM, pemuda itu mengerut tuh. Namun betapa terperanjatnya pemuda itu tak kalah didengarnya suara nyanyian mengalun di telinganya. Tidak begitu keras, tapi kata-katanya sangat jelas didengarnya. Langit dan bumi itu abadi. Sebabnya langit dan bumi abadi adalah karena tidak hidup untuk diri sendiri, maka itu abadi. Inilah sebabnya orang suci membelakangkan dirinya. Dan oleh karenanya dirinya tampil ke depan ia menyampingkan dirinya. Dan oleh karenanya dirinya utuh. Karena ia tak ada kehendak pribadi. Maka ia dapat menyempurnakan pribadinya. Ah, penyanyi sinting itu lagi. Ih, gila. Siapa sebenarnya dia? Kenapa ia tak pernah mau menampakkan dirinya? Dan, hei. Apakah dia itu si kakek telanjang yang melintas dalam angan-anganku tadi? Chin Yang Kun tergagap kaget, lalu. Sibuk memandang ke sana kemari untuk mencari orang tua itu. Tapi yang terlihat dari perahu itu cuma air dan air saja. Tak ada yang lain. Lociampuwe. Kalau lociampuwe bermaksud menemui aku, mengapa lociampuwe tidak menampakkan diri saja? Akhirnya Chin Yang Kun berseru dengan mengerahkan wekangnya. Tak ada jawaban. Suara nyanyian itu berhenti dan tak terdengar lagi. Namun demikian penyanyi sinting itu tak menjawab pertanyaan Chin Yang Kun. Tentu saja Chin Yang Kun menjadi kesal. HMM, apakah lociampuwe merasa malu menemui aku karena lociampuwe tidak mengenakan pakaian? Kurang ajar. Bagaimana kau tahu? Apakah kau bisa melihatku? Tiba-tiba saja Chin Yang Kun merasa ada angin bertiup di belakang perahunya, dan, entah dari mana datangnya, mendadak di biakang perahunya itu telah berdiri seorang kakek tua, yang wujudnya persis dengan yang ada di dalam angan-angannya tadi. Hayo, jawab. Bagaimana caranya kau bisa melihatku tadi? Hi kakek tua itu membentak penasaran. Chin Yang Kun tidak segera menjawab. Selain masih kaget pemuda itu juga merasa gelipulah melihatulah si kakek aneh yang tiba-tiba datang itu. Kalau tidak menyadari bahwa ia sedang berhadapan dengan seorang sakti, mungkin pemuda itu sudah tertawa terbahak-bahak sejak tadi. Bagaimana Chin Yang Kun tak hendak tertawa kalau orang tua yang sering menyanyikan ujar-ujar laut si itu, dan yang kini sedang membentak-bentak dirinya itu, ternyata hanya seorang kakek yang tingginya tidak lebih dari seorang anak lelaki berusia 10 tahunan? Dan bagaimana pula Chin Yang Kun tidak merasa gelipulah melihat bocah tua itu kini berusaha dengan sekuat tenaga untuk menutupi bagian-bagian tubuhnya yang telanjang? Hei, apalah yang kau lihat? Hei, mau mengintip punyaku, yaa, kurang ajar. Hayo, kau menghadap ke sana. Dan cepat jawab pertanyaanku tadi. Lekas. Eh oh, anu, nama siyao tit Chin. Goblok. Siapa tanya namamu? Tanpa kau beritahu pun aku sudah tahu kalau namamu Chin Yang Kun. Tapi bukan itu yang kutanyakan kepadamu. Yang kutanyakan adalah bagaimana kau bisa melihatku tadi? Wah, kalau itu, kalau itu sih cuma kebetulan saja. Pada waktu, pada waktu siyao te termenung sendirian tadi, tiba-tiba melintas di dalam angan-angan siyao te bayangan. Wajah dan bentuk tubuh locian pual, persis seperti keadaan locian pual sekarang ini. Maka, maka. Tanda petik. Huh, jangan membual kau. Kau pikir berapa umurmu sekarang, heh? Kau pikir dengan usiamu yang baru belasan tahun ini kau huda mengatakan kepadaku bahwa kau sudah mampu meyakinkan ilmu lin cui sui hoat. Begitu? Kau tahu berapa batasan umur seseorang yang ingin mempelajari ilmu itu? Paling sedikit 25 tahun, tahu. Itu pun kalau semenjak lahir dia langsung belajar iwe keng. Kalau tidak, huh, ya belajar iwe keng dulu selama 20. 5 tahun, baru kemudian berpikir untuk meyakinkan lin cui sui hoat itu. Tanda petik. Chin yang kun menggaruk-garuk kepalanya yang tidak gatal. Locian pual, ini, ini, wah. Siapa yang bilang kalau siaute mempelajari ilmu lin cui sui hoat? Bukankah siaute tadi cuma berkata bahwa bayangan tentang locian pual itu hanya melintas sekejap di dalam angan-angan siaute? Huh, apa bedanya itu? Kau pikir tanpa ilmu itu kau bisa berkonsentrasi dan bisa membayangkan hal-hal yang tak dapat kau lihat dengan matamu itu, demikian jelasnya? Bocah sombong. Wah, sungguh repot benar locian pual ini. Siapa yang berkonsentrasi? Bukankah siaute sedang-sedang? Termenung? Termenung? Kau hanya termenung dan bisa melihat hal-hal yang belum kau saksikan? Omong kosong. Pembual penyanyi sinting itu mencak-mencak di atas daun teratainya. Lalu teriaknya lagi. Kau maksudkan hanya dengan termenung kau sudah bisa melihat diriku yang bersembunyi di bawah air? Dan dengan termenung itu kau bisa melihat sesuatu yang belum terlihat oleh matamu? Entahlah. Siaute sendiri kadang-kadang merasa bingung dan tidak mengerti pula. Apa yang pernah kupikirkan atau apa yang pernah terlintas di dalam angan-anganku, kadang-kadang cocok dengan kenyataannya. Seperti ini tadi, siaute memang benar-benar melihat bayangan locian pual di dalam angan-angan. Malah tidak cuma itu saja. Selain bayangan locian pual, siaute juga melihat bayangan yang lain, yaitu bayangan tentang beberapa buah perau berisi prajurit yang bertempur satu sama lain. Tanda petik. Apa aaa? Kau melihat pertempuran di pantai karang itu pula penyanyi Sinting itu semakin kaget. Pertempuran di pantai karang? Pertempuran apa itu mana ku tahu? Mereka sama-sama prajurit kerajaan, tapi... Tampaknya mereka saling berselisih paham. Nah, lihatlah itu penyanyi Sinting itu berkata seraya mengacungkan jarinya ke depan. Chin yang kun cepat membalikan tubuhnya. Sayup-sayup terdengar suara terompet di bawah angin dan jauh di depan sana. Lamat-lamat terlihat asap hitam mengepul tinggi ke udara. Itukah pertempuran yang locian pual katakan itu Chin yang kun bertanya. Ya. Dan tampaknya sudah selesai sekarang, karena pertempuran itu sudah berlangsung sejak fajar tadi. Keduanya lalu memperhatikan tempat yang sangat jauh itu dengan saksama. Untuk sekejap mereka lupa pada pertengkaran mereka tadi. Tapi suasana yang tenang itu ternyata tidak berlangsung lama. Beberapa saat kemudian mereka dikejutkan oleh suara teriakan So Lian Chu yang sudah sampai di tempat itu pula. Yang kun. Heh, celaka. Ada suara wanita di sini. Aku harus cepat-cepat pergi mendadak seperti orang kebakaran jenggot kakek bertubuh pendek itu menjerit, lalu bergegas mengambil daun teratainya dan ambles ke dalam air. Dan yang tampak kemudian hanyalah daun itu saja yang hanyut menjauhi peraut Chin yang kun. Ah, makanya aku tak melihat orang tua itu tadi. Tak taunya ia bersembunyi di bawah daun teratainya. Tanda petik. Pemuda itu berkata di dalam hati. Lalu, hei bukankah suara itu tadi seperti suara So Lian Chu? Apa, apakah ia mengejar aku? Dengan sedikit gemetar Chin yang kun mengedarkan pandangannya, mencari gadis yang selama ini selalu terbayang-bayang di dalam ingatannya. Dan sesaat kemudian jantungnya segera berdenyut semakin keras ketika dari jauh terlihat sebuah perahu kecil mendatangi. Yang kuun. Ah, benar-benar dia. Benar-benar dia. Oh. Apa, apa maksudnya mengejar aku? Apakah, apakah dia ingin mengadakan perhitungan dengan aku sekarang? Ah, tidak. Tidak. Aku tidak ingin mencelakainya. Aku harus lekas-lekas pergi menghindarinya, sebelum tanganku yang kotor dan bernoda darah ini mencelakainya. Tiba-tiba Chin. Yang kuun berdesah ketakutan. Lalu tanpa berpikir panjang lagi pemuda itu mendayung perahunya kuat-kuat. Perasaan takut apabila dirinya nanti berbuat tak senonoh dan tidak baik terhadap gadis yang dicintainya itu membuat Chin yang kuun mendayung perahunya seperti dikejar setan. Sebentar saja perahu Soh Lian Chu telah jauh ketinggalan dan tidak kelihatan pula lagi. Chin yang kuun bernapas lega, apalagi ketika dilihatnya pantai karang telah kelihatan dari perahunya. Namun rasa leganya tersebut segera berganti menjadi perasaan was-was tak kala dilihatnya ada kesibukan yang mengkhawatirkan di perairan pantai itu, yaitu kesibukan para perajurit dan perahu-perahunya setelah peperangan selesai. Sebenarnya Chin yang kuun tak ingin berurusan dengan mereka, tapi karena sudah terlanjur dilihat oleh mereka, maka ia terpaksa tidak bisa menghindari agi. Pemuda itu terpaksa mengayuh perahunya untuk mendarat di pantai tersebut. Air iaut di pantai itu tampak keruh dan amis. Dan beberapa kali pemuda itu harus menyingkirkan mayat-mayat atau pecahan-pecahan perahu yang menghalangi jalannya. Dan beberapa kali pula pemuda itu harus menahan napas karena terpaksa menerobos gulungan asap tebal yang mengepul dari perahu atau kapal besar yang terbakar. Hei! Berhenti! Siapakah kau? Mendadak dari arah kanan meluncur sebuah perahu menghalangi jalan Chin yang kun. Seorang perwira bertubuh pendek kekar tampak berdiri di ujung perahu, sementara di belakangnya, tampak enam orang perajurit bertombak berdiri mengawalnya. Chin yang kun terpaksa membelokan moncong perahunya dan berhenti di samping perahu perwira tersebut. Tapi ketika pemuda itu mau menjawab, tiba-tiba perwira itu berseru kaget. Ong, ya, pangeran. Dan seperti sedang bermimpi saja Chin yang kun melihat perwira dan para perajurit itu berlutut ke arahnya. Tentu saja kejadian yang amat mendadak serta tidak dimengerti oleh Chin yang kun itu sangat mengejutkan dan membingungkan pemuda itu. Apalagi ketika perajurit-perajurit itu memanggil pangeran terhadap dirinya. Ini, ini, eh, apa maksud kalian ini sebenarnya dalam gugupnya Chin yang kun bertanya kepada perwira itu. Dengan agak takut-takut perwira itu menjawab. Ampun Ong, ya. Kedatangan kami ke pantai ini memang untuk menjemput Ong, ya. Kemarin Hang Siang telah memerintahkan kepada kami dan seluruh perajurit kerajaan untuk mencari paduka dan mempersilahkan paduka pulang ke kota raja secepatnya. Hang Siang bermaksud untuk mengadakan pembicaraan empat metu dengan paduka. Chin yang kun berdesah panjang dan menundukkan kepalanya. Sejak semula pemuda itu memang telah menduga akan hal ini, yaitu cepat atau lambat Hang Siang tentu akan mengerahkan bala tentaranya untuk mencari dia. Bagaimanapun juga pemuda itu ada ia satu-satunya putera Kaisar Han, sebab hingga kini Baginda itu tetap tidak mau kawin dengan siapapun juga. Dan bila mengenang akan hal ini, secara diam-diam pemuda itu merasa kasihan dan tersentuh pulau hatinya. Demikian agung dan besar cinta Baginda itu terhadap ibunya, sehingga Kaisar itu rela tidak kawin selama hidupnya. Padahal dengan kekuasaannya yang tidak terbatas itu Kaisar Han bisa memilih setiap wanita yang diingininya. Sementara itu melihat Chin yang kun hanya tertunduk diam dan tak berkata-kata, perwira di atas perahu itu menjadi gelisah. Maka untuk menghilangkan kegelisahannya tersebut perwira itu lalu meneruskan keterangannya. Tak kami sangka di pantai ini kami justru bisa bertemu dengan pasukan siang kean Chin yang kun yang telah membelot. Dan hampir mencelakai Hang Siang di kota Sin yang beberapa hari yang lalu. Tampaknya pasukan itu sedang bersiap-siap untuk menyerbu pulau Meng Tu. Dan melihat kesiap-siagaan pasukan itu, kami tidak berani membuang-buang waktu lagi. Kami segera menyerang pasukan itu sebelum mereka jauh meninggalkan pantai. Dan ternyata kami memenangkan pertempuran ini. Chin yang kun masih tetap tertunduk diam. Pemuda itu hampir tak mendengarkan cerita perwira itu. Di dalam hati pemuda itu sedang terjadi pula perang batin yang hebat, yaitu antara keinginan untuk menuruti ajakan perwira itu dan keinginan untuk menolak ajakan tersebut. Keduanya sama-sama beratnya bagi pemuda itu. Ong ya tanda seru akhirnya perwira itu memberanikan dirinya menegur Chin yang kun. Namun Chin yang kun masih tetap berdiam diri. Dan sementara itu dari arah pantai tiba-tiba muncul sebuah perahu besar mendekati mereka. Beberapa orang perwira berseragam gemerlapan tampak berdiri di atas perahu itu. Ada apa di sini seorang perwira tua yang pernah dilihat Chin yang kun di istana Kaisar Han, maju ke depan dan bertanya kepada perwira pendek kekar tadi. Goan SWE, kami telah menemukan Ong ya di sini apa? Di manakah dia perwira tua itu tersentak? Kaget. Perwira bertubuh pendek itu segera menganggu ke arah Chin yang kun. Inilah Ong ya, lapornya dengan suara bangga. Ong ya, oh haha perwira tua itu menatap Chin yang kun dengan air muka seolah tak percaya. Tapi sesaat kemudian perwira tua itu segera mengenal Chin yang kun. Ong ya sekali lagi perwira tua itu menyebut, lalu menjura dengan sangat hormatnya. Perwira-perwira yang lain pun segera mengikutinya. Chin yang kun semakin menjadi kikuk dan tak enak hatinya. Terima kasih, Chin yang kun, terima kasih. Sungguh tak enak benar perasaanku menerima penghormatan Chin yang kun yang berlebih-lebihan ini. Ahaha apa sebenarnya maksud? Chin yang kun menyongsong aku ini akhirnya Chin yang kun terpaksa menanggapi perkataan mereka. Perwira tua itu menoleh sekejap ke arah temannya, si perwira pendek kekar tadi. Lalu katanya sambil membungkukan tubuhnya. Ampun Ong ya, saya kira Giam Chi yang kun tadi telah mengatakan pula kepada paduka, apa yang menjadi tugas kami saat ini. Tapi tak apalah kiranya kalau saya mengulanginya kembali. Ong ya, kami mendapat perintah dari Hang Siang untuk mencari dan menjemput paduka dimanapun paduka berada, dan kemudian mengawal paduka pulang ke kota raja secepatnya. Saat ini Hang Siang sedang menderita sakit. Oleh karena itu beliau sangat mengharapkan sekali kedatangan paduka. Tanda petik. Apa? Liu Tewei aku sakit? Eh, Hang Siang sakit? Sakit apa tiba-tiba Chin yang kun berseru kaget. Dan sambil berseru pemuda itu melompat dari perahunya ke perahu si perwira tua itu. Gerakan pemuda itu begitu cepatnya sehingga orang-orang di atas perahu itu baru sadar ketika Chin yang kun telah berdiri memegangi tangan perwira tua itu. Para prajurit itu benar-benar tidak bisa percaya bahwa putra Kaisar Han tersebut mampu meloncati jarak yang sangat jauh itu. Oha, bukan main seorang perwira muda berdasah kagum. Ya ah, itulah sebabnya Yapta Chiang kun memberi pesan secara sungguh-sungguh kepada kita, agar kita jangan berlaku semirono bila berhadapan dengan ongnya itu, perwira yang berdiri di sampingnya berkata. Dan rasa-rasanya kita semua ini juga takkan mampu menangkapnya bila dia menolak untuk dibawa ke kota raja, seorang perwira yang lain memberi komentar. Sementara itu Chin yang kun segera menggoncang-goncangkan lengan perwira tua itu saking tegangnya. Chiang kun, katakanlah, apa yang sedang diderita oleh Hang Siang? Perwira tua malah menjadi pucat wajahnya. Hang Siang, jatuh sakit karena merasa, merasa terpukul batinnya akibat penolakan paduka dua hari yang lalu. Hang Siang. Hang Siang merasa sedih luar biasa dengan tergagap-gagap perwira tua itu memberi keterangan. O-O-G-Cin yang kun terhenyak di tempatnya. Perlahan-lahan pegangan tangannya terlepas. Matanya berkaca-kaca. Pemuda itu lantas teringat akan kebaikan Hang Siang atau Li Utewe akonya itu selama ini. Bagaimana nasibnya di kota Taekwan setahun yang lalu bila tidak memperoleh pertolongan ayahandanya itu, padahal waktu itu masing-masing belum tahu sama sekali bahwa mereka adalah ayah dan anak. Ong Ya perwira tua itu tiba-tiba menyapa dan menyentuh lengan Chiang kun, sehingga pemuda itu menjadi sadar akan dirinya kembali. Baiklah, Chiang kun, marilah kita kembali ke kota raja menemui Hang Siang seperti tidak mempunyai pilihan lain lagi. Pemuda itu akhirnya berkata kepada perwira tua itu. A-a-a-a-a semua perwira itu bernapas lega, seakan-akan mereka terbebas dari sebuah beban yang sangat berat. Oh, marilah Ong Ya marilah perwira tua itu cepat. Cepat mengangguk-angguk di depan Chiang kun. Seketika wajahnya menjadi cerah luar biasa. Demikianlah, seperti orang yang sedang melamun Chiang kun mengikuti saja semua perintah perwira tua tersebut. Pasukan kerajaan yang baru saja bisa menumpas anak buah siang kean Chiang kun itu segera berangkat setelah berbenah diri dan merampungkan urusan mereka di tempat itu. Dan So Lian Chu yang tiba di tempat tersebut tinggal menemukan sisa-sisa atau bekas-bekas pertempuran itu saja. Gadis itu telah kehilangan jejak Chiang kun. Sementara itu pasukan yang membawa Chiang kun ke kota raja tetap meneruskan perjalanan mereka. Sesampai mereka di kota yang terdekat, pasukan itu ialu dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama, yaitu para prajurit yang tidak mempunyai kuda, mereka tinggalkan di kota tersebut. Sedang kelompok kedua, yaitu kelompok prajurit berkuda, yang terdiri dari empat puluhan orang prajurit, tetap meneruskan perjalanan untuk mengawal Chiang kun. Karena semuanya sekarang menunggang kuda maka perjalanan mereka itu pun lantas menjadi lebih cepat pula. Dan di setiap tempat atau kota mereka selalu bertambah jumlahnya. Para prajurit kerajaan yang dua hari lalu disebar Yapta Chiang kun ke seluruh pelosok timur negeri itu, segera bergabung dengan mereka begitu berjumpa dengan rombongan tersebut. Rombongan itu menginap dua malam di perjalanan. Dan setiap kali mereka menginap, mereka terpaksa mencari tempat yang lapang di luar kota, karena jumlah mereka sudah mencapai hampir seribu orang lebih sekarang. Seribu orang dengan seribu kuda pula. Benar-benar sebuah barisan berkuda yang luar biasa panjangnya. Pada hari yang ketiga barisan itu sudah mencapai batas kota raja. Seorang perwira tinggi yang mulai kemarin menggabungkan diri dengan rombongan itu dan sekarang berada di samping Chiang kun bersama-sama perwira tua itu, segera menghentikan barisan tersebut. Maaf, Ong, ya. Kita telah sampai di tapal batas kota raja dan sebentar lagi kita akan memasuki pintu gerbang kota sebelah timur. Oleh karena di jalan-jalan nanti tentu akan banyak penduduk yang menyambut dan mengeluh-eluhkan kedatangan Ong, ya, maka kami memohon dengan sangat kepada paduka untuk berganti pakaian yang sesuai dengan kedudukan paduka. Chiang kun mengerutkan dahinya tanda kurang setuju. Tapi serentak melihat semua orang menundukan kepala kepadanya, pemuda itu tidak tega untuk menolaknya. Apalagi pemuda itu ingin lekas-lekas berjumpa dengan ayahandanya. Baiklah. Manakah pakaian ku itu sahut pemuda itu singkat? Seorang perwira muda segera turun dari atas kudanya dan berlari-lari datang mempersembahkan sebuah buntalan kepada perwira tinggi itu. Dan selanjutnya perwira tinggi itu lalu mempersilahkan Chiang kun untuk mengganti pakaiannya dengan pakaian yang berada di dalam bunta ion tersebut. Dan beberapa saat kemudian Chiang kun benar-benar telah berubah menjadi seorang pangeran yang tampan berwibawa. Rambutnya yang gemuk tebal itu digelung ke atas dan diberi hiasan emas permata yang gemerlapan. Sedangkan pakaian dalamnya berwarna kuning emas dan ditutup dengan sebuah mantel sutra hitam berhiaskan benang berwarna. Warni di bagian pundak dan punggungnya. Sepatunya juga berwarna hitam dengan hiasan permata merah di ujungnya. Chiang kun menghala napas panjang ketika melihat para perwira itu menatap kagum dan bangga kepadanya. Di dalam hati kecilnya pemuda itu sebenarnya malah merasa kikuk dan kaku berpakaian seperti itu. Tapi apa boleh buat, pokoknya dia dapat lekas menjumpai ayah handanya yang sedang sakit. Ong, ya. Ong, ya benar-benar cocok dan serasi sekali mengenakan pakaian seperti ini. Perwira tinggi itu memuji. Dan betul juga kata-kata perwira itu. Di setiap jalan mereka disambut dan dielulukan oleh para penduduk. Lelaki perempuan, anak-anak dan dewasa, semuanya berlari-lari ke jalan besar dan berdesakan di sana. Hidup pangeran hidup putra mahkota. Para penduduk itu berteriak-teriak, menjerit-jerit gembira, seakan-akan mereka itu sedang menyambut pasukan yang pulang dari medan perang. Dan semakin mendekati pintu gerbang kota, penduduk yang menyambut rombongan itu pun juga semakin banyak pula. Xin yang pun semakin kikuk pula di atas punggung kudanya. Belum pernah rasanya pemuda itu dihormat dan disanjung-sanjung orang seperti itu. Apalagi ketika pemuda itu melihat di antara mereka yang berdesakan di pinggir jalan itu amat banyak gadis-gadis kota raja yang sangat terkenal cantiknya itu, otomatis wajah pemuda itu menjadi merah dan keringat dinginnya keluar. Namun demikian agar jangan mengecewakan mereka, terpaksa pemuda itu menyambut lambayan tangan mereka. Ciyangkun Ciyangkun berbisik kepada perwira itu. Yang selalu mendampinginya itu. Mengapa mereka mengetahui kedatanganku? Dan mengapa mereka juga mengetahui kalau aku putera Hang Siang? Perwira tua itu tersenyum seraya menganggukan kepalanya. Namun demikian dia tidak segera menjawab pertanyaan itu. Sebaliknya, matanya yang telah mulai berkeriput itu melirik kepada perwira tinggi yang berkuda bersama dengan mereka itu. Hang Siang adalah kaisar yang berani dan suka berterus terang. Ong Ya sendiri tentu masih ingat akan pertemuan di desa LN Kicung beberapa hari yang lalu. Sebenarnya pertemuan antara keluarga LN Leng Hoan dan Hang Siang itu sifatnya sangat rahasia dan pribadi. Meskipun demikian ternyata Hang Siang tidak berusaha untuk merahasiakannya. Hang Siang justru mengumpulkan seluruh perwira dan pembantu-pembantunya untuk ikut menyaksikan pertemuan itu. Dan agaknya sekarang pun Hang Siang telah berbuat demikian pula terhadap kita, perwira tinggi itulah yang akhirnya membuka mulut untuk memberi keterangan. Maksud Goan S.W.E.C. yang kun mendesak dengan wajah tak mengerti. Kemarin kami telah mengirimkan kurir untuk berangkat I.E.B. dulu ke kota Raja. Kurir itu kami perintahkan untuk melapor kepada Hang Siang tentang kedatangan Ong Ya kemari. Dan agaknya, Hang Siang demikian gembiranya sehingga beliau lalu memerintahkan para pembantunya untuk memberitahukan kegembiraan itu kepada seluruh penduduk kota Raja. Dan inilah akibatnya. Ternyata pintu gerbang kota itu telah dihias dan dipajang-pajang pula dengan meriahnya. Seragu para jurid pengawal utama yang berseragam indah gemerlapan tampak menjemput rombongan itu di pintu gerbang tersebut. Tambur dan trompet segera dibunyikan sebagai ucapan selamat datang. Dan rakyat yang berjejal-jejal di tempat itu pulantas. Bersorak-sorak gembira sekali, suatu tanda bagaimana cintanya mereka terhadap kaisar junjungan mereka. Begitu kuda yang dinaiki Chin Yang Kun menginjakan kakinya ke atas jembatan penyeberangan, semua para jurid penyambut segera berlutut ke arah Chin Yang Kun. Setelah mereka berdiri kembali, lalu seorang para jurid bergegas maju ke depan seraya menuntun, si cahaya biru, lengkap dengan pakaiannya yang gemerlapan. Hei! Cahaya biru Chin Yang Kun berseru kaget, lalu bergegas turun menghampiri kuda kesayangannya itu. Para jurid yang menuntun kuda itu segera berlutut dan menyerahkan tali kendali kuda itu kepada Chin Yang Kun. Ohaha, apa khabar cahaya biru Chin Yang Kun menyapa dan mendekati kuda itu, lalu merangkul lehernya dengan penuh kecintaan. Dan kuda itu tampaknya juga sangat bergembira sekali dapat berjumpa dengan tuannya. Sambil meringkik perlahan kuda itu menggosok-gosokkan kepalanya ke badan Chin Yang Kun. Demikianlah, dengan naik di atas punggung si cahaya biru, Chin Yang Kun memasuki pintu gerbang kota raja yang sangat megah itu. Regu prajurit pengawal istana yang tadi menyambut kedatangan pemuda itu kini berganti menjadi pengiringnya, karena kota yang amat rapat dan sangat padat penduduknya itu tak mungkin bisa menampung ribuan prajurit berkuda yang tadi mengawalnya dari luar kota. Hanya beberapa orang perwira saja yang tetap ikut mengantar Chin Yang Kun, yaitu si perwira tinggi dan si perwira tua beserta bawahannya si perwira pendek kekar itu. Di dalam kota sambutan penduduk semakin meriah lagi. Jalan yang lebar itu rasanya cuma penuh dengan manusia saja. Mereka berbondong-bondong, berjejai-jejai dan saling. Mendesak di pinggir jalan, seolah-olah ingin berebut di depan agar bisa melihat wajah Chin Yang Kun sejelas-jelasnya. Chin Yang Kun merasa terharu juga menyaksikan sambutan penduduk yang sangat meriah itu. Ini benar-benar di luar dugaannya. Dan semua itu membuat Chin Yang Kun semakin ingin lekas bertemu dengan Kaisar Han atau ayah handanya itu, sebab semua ini tentu karena pengaruhnya juga. Begitulah, meskipun agak merasa kaku karena menjadi perhatian orang sedemikian banyaknya, Chin Yang Kun tetap bersenyum dan melambai-lambaikan tangannya. Dan sama sekali pemuda itu tidak mengira dan menduga bahwa di antara penduduk yang dilaluinya itu terdapat beberapa orang yang pernah dikenalnya, yang kini dengan metu, terbelalak memperhatikan dirinya. Hei, Tong Cu Si, bukankah pangeran itu saudara yang kun yang kita kenal dulu? Nah, apa kataku? Isyarat yang kuterima itu mengatakan bahwa Im Yang Kau akan menjadi sebuah haliran yang kuat dan besar apabila bisa menarik anak muda itu. Nah, apa jadinya kini Toat Beng Jin yang ikut berdesakan di antara penduduk itu menetpuk bunda temannya? Yah, Lo Jin Ong memang benar. Tapi kita tak perlu berputus asa dahulu, siapa tahu dah akan menjadi saudara kita juga? Bukankah dia pernah berjanji untuk mengunjungi perkumpulan kita? Dan tidak jauh dari tempat itu seorang gadis cantik juga tampak lesu setelah dengan kaget melihat siapa sebenarnya pangeran yang lewat itu. Gadis itu diam-diam mengusap air matanya. Meskipun demikian kakek tua yang berada di samping gadis tersebut merasakan juga kesedihan itu. Ling, sudahlah, kau tak perlu menyesali nasibmu. Belum tentu semuanya itu akan berakhir sampai di sini saja. Semuanya bisa berubah setiap saat. Lo Si Ong membesarkan hati gadis cantik itu. Tapi jarak antara aku dan dia tampaknya semakin jauh. Juga, kek, Tiao Li Ing menyahut dengan suara sendu. Yah, tapi kau tak perlu berputus asa karenanya. Dan di dekat pintu gerbang istana seorang gadis ayu berlengan buntung sebelah juga merasa kecewa di dalam hatinya begitu melihat Chen Yang Kun kini telah menjadi seorang pangeran yang amat dihormati orang. Dia ternyata seorang putra mahkota. Setiap saat dia tentu dikelilingi oleh gadis-gadis bangsawan yang ayu dan cantik. Ah ah ah, masakan dia mau memikirkan seorang gadis cacat seperti aku ini lagi? Perlahan-lahan gadis buntung itu keluar dari dalam himpitan para penonton di sekitarnya, lalu melangkah pergi dari tempat tersebut dengan kepala tertunduk. Beberapa kali gadis itu hampir bertuburkan dengan penonton lainnya, sehingga banyak orang yang menjadi heran melihatnya. Sementara itu Chen Yang Kun telah memasuki halaman istana. Dengan masih tetap dikawal oleh prajurit pengawal istana tadi, pemuda itu berjalan kaki melintasi halaman serta lorong-lorong bangunan istana yang amat luas itu. Dan setelah berbelok-belok ke sana kemari, akhirnya mereka sampai juga di gedung induk di mana Kaisar Han tinggal. Seorang anggota sacap miwi yang berjaga di pintu utama segera menyambut kedatangan mereka, si perwira tinggi yang sejak tadi terus menyertai Chen Yang Kun lalu maju ke depan dan berbicara dengan anggota sacap miwi itu. Tapi sebelum pembicaraan tersebut selesai, tiba-tiba Ayapta Chiang Kun tampak melangkah keluar dari dalam gedung itu. Oh, Ong Ya sudah datang rupanya. Wah, sungguh kebetulan sekali kalau begitu, kita bisa bersama-sama menghadap Hang Siang di kuil agung sekarang juga, panglima muda itu berkata gembira. Di kuil agung? Eh, katanya Hang Siang sedang sakit. Tanda petik. Chen Yang Kun berdesah bingung. Yapta Chiang Kun menghela nafas dengan wajah murung. Hang Siang memang sakit. Tapi beliau ingin berdoa terus sampai Ong Ya datang. Dan kami semua tak kuasa menjegahnya. Tanda petik. Oh, 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 Chen Yang Kun terhenyak dan rasa haru tiba-tiba mengembang memenuhi rongga dadanya. Maka ketika Yapta Chiang Kun itu melangkahkan kakinya, Chen Yang Kun buru-buru mengikutinya. Dan mereka langsung menuju ke bangunan kuil tersebut. Beberapa orang pendekta segera menyambut mereka, sementara belasan anggota Sacab Miwi yang liai-lihai itu tampak berkeliaran sambil berjaga-jaga di sekitar tempat itu. Hang Siang berada di altar pemujaan, Taci Yang Kun, seorang anggota Sacab Miwi menemui Yapta Chiang Kun dan melaporkan keadaan baginda. Dengan siapa beliau di sana sendirian. Tak seorang pun boleh masuk, baiklah. Aku akan menghadap. Tanda petik. Yapta Chiang Kun dan Chen Yang Kun bergegas masuk ke ruangan dalam, di mana altar pemujaan atau altar sembah yang itu berada. Dan kedatangan mereka segera disambut dengan suara baginda yang berat. Siapa? Hamba Yap Kim datang bersama pangeran Yang Kun, Hang Siang, Yapta Chiang Kun menjawab seraya berlutut. Tiba-tiba Kaisar Han yang duduk membelakangi mereka di atas altar itu bangkit berdiri dengan tergesa-gesa. Lalu sambil. Berteledan di atas meja sembah yang dia memandang Yapta Chiang Kun. Keadaannya sungguh sangat menakutkan. Wajahnya pucat pasi, rambutnya dibiarkan tergerai di pundak, sementara kumis dan jenggotnya yang lebat luar biasa itu hampir menutupi seluruh mukanya. Apa katamu, Kai Chiang Kun? Puteraku sudah tiba? Di mana dia? Hah suaranya gemetar. Liu Tewei Aku tanda seru Chen Yang Kun menjerit dan berlari menghampiri Kaisar Han. Dan, sekejap Kaisar Han itu terbelalak menatap Chen Yang Kun, dia seakan-akan tidak percaya bahwa Chen Yang Kun benar-benar telah datang. Namun beberapa saat kemudian metu itu lantas menjadi merah berkaca-kaca. Dan kemudian mereka berdua, ayah dan anak itu lalu saling berpelukan dengan eratnya. Yang Kun, anakku. Sekarang engkau sudah mau mengakui aku sebagai ayahmu, bukan Hang Siang berkata sendu. Chen Yang Kun balas menatap wajah Hang Siang atau wayahnya yang asli itu dengan perasaan haru dan kasihan. Lalu pemuda itu menganggukkan kepalanya. Meskipun demikian Chen Yang Kun tetap diam tak menjawab. Entah mengapa, pemuda itu tiba-tiba teringat kembali pada keluarga Chen. Dan ingatan itu menyebabkan hati dan perasaannya kembali kosong dan hampa luar biasa. Namun demikian pemuda itu tak hendak melukai atau mengurangi kegembiraan Hang Siang atau wayah handanya itu. Oleh karena itu Chen Yang Kun kembali bersikap biasa, seolah-olah tidak pernah terjadi gejolak apa-apa di dalam dirinya. Maka ketika Hang Siang merangkulnya lagi, Chen Yang Kun segera membalasnya dengan mesra. Biarlah, suatu saat nanti, kalau waktunya sudah mengizinkan, aku akan berterus terang kepada Hang Siang. Bahwa aku tak dapat hidup di dalam lingkungan istana seperti itu. Aku akan minta izin untuk meneruskan niatku semula, yaitu hidup bertapa seorang diri di tempat sunyi, pemuda itu berkata di dalam hatinya. Sementara itu Kaisar Han sama sekali tidak tahu apa yang sedang bergejolak di dalam hati putranya itu. Kaisar Han benar-benar sedang diliputi kegembiraan di dalam hatinya. Anakku, kita harus merayakan pertemuan kita ini semeriah mungkin. Dan aku akan memanggil semua menteri serta kepala daerah di seluruh negeri untuk menyaksikan pengukuhanmu sebagai putra mahkota. Tapi sekarang marilah kita berdoa lebih dulu untuk keberuntungan kita ini. Tapi bukankah Hang Siang sedang sakit? Apakah Hang Siang tidak beristirahat saja biar lekas senuh Chen Yang Kun berusaha membujuk Kaisar Han? Jangan pikirkan aku. Rasa sakitku sudah tidak terasa lagi begitu melihat engkau. Ayolah. Begitu berlutut di atas altar, tiba-tiba Chen Yang Kun tergetar hatinya. Bayangan sinar kuning keemasan yang dulu pernah dilihatnya di bawah altar itu kembali menggoda hatinya. Dan hatinya semakin tergelitik ketika angan-angannya seperti melihat benda bersinar itu kembali. Namun pemuda itu menjadi kecewa tatkala ia tak bisa menemukan lobang itu lagi. Hang Siang, akhirnya Chen Yang Kun memberanikan dirinya untuk melaporkan hal itu kepada Hang Siang. Hamba merasa seperti ada sesuatu di bawah altar ini. Bolehkah hamba membongkar altar ini sebentar saja? Apa? Kau hendak membongkar altar ini Kaisar Han berseru dan menatap Chen Yang Kun dengan dahi berkerut. Tapi melihat kesungguhan hati putranya itu Kaisar Han lantas mengendorkan lagi sikapnya. Baiklah. Terserah kepadamu. Tapi omong-omong, apa sih sebenarnya maksudmu? Entahlah, Hang Siang. Hamba seperti melihat sesuatu di bawah altar ini, tapi hamba tak tahu macam apa benda itu. Maka dari itu hamba hendak membongkarnya. HMM, tapi altar dari batu giyok ini beratnya tentu lebih dari seribu kati. Bagaimana kau hendak mengangkatnya? Apakah kau perlu bantuan para pengawal itu? Nanti saja, Hang Siang. Biarkanlah hamba mencobanya sendiri dahulu. Jikalau nanti hamba memang tak kuat mengangkatnya, barulah hamba akan memanggil mereka. HMM, baiklah, kau boleh mencobanya. Tapi kau harus berhati-hati. Kaisar Han memberi peringatan. Chin Yang Kun lalu mempersiapkan dirinya. Dipegangnya pinggiran altar itu dengan kedua belah tangannya. Kemudian dengan kuda-kuda yang sangat rendah pemuda itu mengerahkan seluruh tenaga sakti Liong Chu Ikangnya. Maka sesaat kemudian seluruh hurat-hurat di dalam tubuh pemuda ini pulantas menegang dan mengembang sepenuhnya. BRRRR TSSSSSSS Seketika udara dingin terasa menghembus ke seluruh ruangan. Sekejap Kaisar Han menggigil dengan matu, terbelalak kaget, namun rasa kaget tersebut segera lenyap mana kala dilihatnya altar yang besar itu mulai terangkat naik. Malahan rasa kaget itu segera berganti dengan rasa takjub luar biasa. Suara derak altar tersebut ternyata juga menarik perhatian Yapta Chiang Kun dan para pengawal yang sedang menunggu di luar ruangan. Mereka bergegas masuk. Tapi seperti halnya Kaisar Han, mereka pun segera ternganga kagum menyaksikan kekuatan Iwakang Chin Yang Kun yang mahadasyat itu. Semuanya baru sadar kembali tatkala altar tersebut telah bersandar di tiang kuil. Bukan main mereka berdesa hampir berbareng. Namun Chin Yang Kun tidak mempedulikan pujian mereka. Pemuda itu bergegas mencari lobang yang pernah dilihatnya di bawah altar dulu. Dan begitu lobang itu telah ia dapatkan pemuda itu segera memasukkan tangannya. Tentu saja perbuatan itu menimbulkan berbagai macam pertanyaan di dalam hati orang-orang yang melihatnya. Semuanya bertanya-tanya di dalam hati, apa sebenarnya yang sedang dilakukan oleh pangeran itu? Tapi semuanya segera menjadi kaget sekali ketika melihat pangeran itu mengeluarkan sebuah benda kekuning-kuningan dari dalam lobang tersebut. Dan benda sebesar buah persik itu tampak bercahaya dan bergetaran, seakan-akan memancarkan wibawa yang sangat besar. Dan semuanya saja, tak terkecuali Kaisar Han dan Yapta Chi Yang Kun, merasakan getaran itu, sehingga tiba-tiba saja mereka menundukkan kepala mereka dengan perasaan segan dan hormat. Kep kerajaan mulut mereka berbisik hampir tak terdengar. Sebaliknya, Chi Yang Kun sendiri juga menjadi kaget pula menyaksikan sikap orang-orang itu. Sambil mendekati ayah hondanya, pemuda itu berulang-ulang membulak-balikan benda yang berada di tangannya tersebut. Kep kerajaan? Tapi mendiang ayah mengatakan barang ini berada di dalam goa-hoa harimau. Hektometer, masakan lobang sekecil itu disebut goa-hoa harimau. Tapi, tapi bagaimana? Dengan perintah untuk bersembahyang di waktu tengah malam, ketika bulan tepat di atas kepala itu, aku menemukan lobang itu juga karena aku bersembahyang pada waktu bulan tepat berada di atas kepala. Ah ah ah, kalau begitu kalau. Begitu, apakah perkataan goa-hoa harimau itu cuma merupakan kata-katasan di ato kiasan saja? Ya, ya, agaknya memang demikian. Agaknya yang dimaksudkan dengan goa-hoa harimau. Itu adalah sarang lawan yang sangat berbahaya, yaitu istana ini. Oh sambil melangkah pemuda itu berpikir keras. Oleh Chen Yangkun cap kerajaan itu dia serahkan kepada kaisar Han, dan saking gembiranya kaisar itu memeluk Chen Yangkun dengan eratnya. Anakku, penemuanmu ini semakin meyakinkan aku bahwa engkau memang berjodoh dengan tahta kita. Oleh karena itu hatiku juga semakin mantap untuk lekas-lekas mengukuhkanmu sebagai calon penggantiku kelak. Nah, Yangkun, ayahmu sungguh-sungguh merasa sangat berbahagia sekali hari ini. Oleh karena itu kau boleh mengajukan sebuah permintaan kepada aku. Dan sebagai seorang raja aku akan mengawalkan permintaanmu itu sepanjang jangkau minta tidak bertentangan dengan peraturan hukum dan keadilan. Kaisar Han berkata dengan suara keras. Chen Yangkun yang sedang gugup dan kebingungan itu tiba-tiba tertegun mendengar tawaran tersebut. Sekilas pemuda itu melihat setitik kesempatan untuk melepaskan diri dari cengkeraman istana itu tanpa harus melukai hati ayahnya. Tapi pemuda itu tidak tahu bagaimana ia harus mengatakannya kepada ayahnya. Ini, ini benar-benar sebuah kesempatan yang tak mungkin ku dapatkan lagi di kelak kemudian hari, apalagi kalau aku telah dikukuhkan sebagai putra mahkota nanti. Tapi, tapi, bagaimana aku harus mengatakannya pemuda itu berpikir? Pangeran. Hang Siang telah berkenan untuk memberikan sebuah hadiah yang tak ternilai kepada pangeran. Pangeran bebas untuk menyebutkannya. Apakah pangeran menginginkan sebuah istana yang bagus? Ataukah pangeran sudah menghendaki seorang putri sebagai pendamping pangeran nanti? Silakan pangeran menyebutkannya, Hang Siang tentu akan. Meluluskannya Yapta Chiang Kun yang melihat Sin Yang Kun cuma diam saja itu ikut pula mendesat. Ya, ya, anakku. Apa yang dikatakan oleh Yapta Chiang Kun itu memang betul. Katakan saja, aku tentu akan memberikannya. Kaisar Han berkata pula sambil tersenyum. Sin Yang Kun menatap wajah ayah handanya, kemudian perlahan-lahan berlutut di depannya. Hang Siang, hamba sama sekali tak menginginkan apa-apa. Yang terpikir di dalam hati hamba selama ini hanyalah, bagaimana hamba bisa membalas budi kepada orang-orang yang pernah melepas kebajikan kepada hamba. Maksudmu, Hang Siang, masih banyak yang harus hamba lakukan sebelum hamba menerima anugerah itu. Di antaranya adalah memindahkan abu jenazah Nenek Hoa Kedusun Homacun dan menghilangkan pengaruh racun yang selama ini masih mengalir di dalam tubuh hamba. HMM, kalau itu permintaanmu, lalu berapa hari kau akan pergi? Inilah yang memberatkan hati hamba. Hamba tak tahu berapa lama hamba akan dapat menyelesaikan tugas itu. Kaisar Han menundukkan kepalanya seraya menarik nafas dalam-dalam. Sekilas tampak kerasa sesal di wajah Baginda karena telah terlanjur memberi janji kepada putranya itu. Baiklah. Karena aku tadi telah menjanjikan sebuah permintaan kepadamu, maka aku akan memenuhi juga permintaanmu itu. Tapi ingatlah. Aku pun akan berjanji kepada diriku sendiri, yaitu selama kau pergi aku akan tinggal di kuil ini. Selain mengerjakan tugas-tugasku sehari-hari, aku akan tidur, makan dan minum di tempat ini. Aku akan terus berdoa sambil menantikan kedatanganmu di sini. Nah, anakku, kau boleh pergi sekarang. Yaptachi Yangkun, antarkan puteraku ini keluar istana akhirnya Hang Siang bersabda. Hang Siang Chin Yangkun, Yaptachi Yangkun dan para pengawal itu buru-buru berlutut dan menengadahkan wajah mereka yang gemetaran. Namun Hang Siang sudah tidak berkata apa-apa lagi. Dengan pandang Matu Sayu seakan-akan tiada mempunyai semangat lagi Hang Siang melangkah meninggalkan mereka, menuju ke ruangan belakang dari kuil itu. Sekejap saja semuanya sudah dapat menduga bahwa Hang Siang sangat kecewa dan merasa sedih sekali. Tapi apa daya, semuanya sudah terjadi, dan tak mungkin seorang kaisar menjelat udahnya kembali. Hampir semua Matu di dalam ruangan itu menyalahkan Chin Yangkun. Mereka seperti menyayangkan sikap Chin Yangkun yang kurang memiliki perasaan kasih sayang terhadap payahandanya sendiri itu. Demikianlah, dengan kepala tertunduk Chin Yangkun keluar dari pintu gerbang istana. Wajahnya murung. Pakaiannya sudah berganti dengan pakaian yang amat sederhana pula. Dan kakinya melangkah satu-satu, menyusuri tepian jalan raya, menuntun si cahaya biru yang polos pula, tanpa seorang pun tahu bahwa dialah pangeran mahkota yang dielulukan orang tadi. Seorang penjajah kue dengan mat mendelik mengumpat-umpat Chin Yangkun ketika si cahaya biru hampir saja menyenggol dagangannya. Dan seorang putri hartawan buru-buru menyingkir ketika hendak berpapasan dengan Chin Yangkun, seolah-olah pemuda itu seorang pengemis dekil yang memuakan. Padahal kedua orang itu, baik si penjajah kue maupun si nona hartawan adalah orang-orang yang sangat getol dan bersemangat ketika menyambut kedatangan Chin Yangkun tadi. Chin Yangkun tidak mempedulikan mereka. Dengan langkah gontai, sambil tetap menuntun kendati kudanya, ia berjalan menerobos keramaian kota dan keluar melalui pintu gerbang selatan. Hidup ini rasanya seperti sebuah impian saja. Pemuda itu menarik napas panjang. Tamat. Yogyakarta, 2 Desember 1982